Pemirsa pelanggan ikan di Muara Rengkem, penjaringan Jakarta Utara sudah mulai dipadati warga yang ingin merayakan malam pergantian tahun dengan bakat ikan laut. Meski harga sebagian ikan laut naik, tidak menyurutkan para warga untuk membelinya. Sementara jumlah pembelian ayam potong di pasar Ciracas, Jakarta Tibur melonjak. Jumlah pembelian ayam potong diperadiksi akan terus meningkat. Meski malam pergantian tahun baru 2023 ke 2024 jatuh pada hari Minggu, namun sejak Sabtu sore pelanggan ikan Muara Angke, penjaringan Jakarta Utara sudah mulai diserbu warga. Warga sengaja membeli ikan laut di pelanggan ikan Muara Angke pada hari Sabtu, lantaran takut jika datang membeli pada hari Minggu, tempat pelanggan ikan ini akan lebih penuh oleh warga. Meski harga ikan sudah naik, namun tidak menyurutkan warga untuk membeli ikan untuk dibakar di malam pergantian tahun baru bersama keluarga. Sementara di Jakarta Timur sejumlah warga berdatangan silih berganti untuk membeli ayam potong. Banyaknya permintaan pembelian ayam potong membuat pedagang yang biasanya sudah tutup pada siang hari, namun jelang malam tahun baru pedagang buka hingga sore. Omset pedagang mengalami peningkatan hingga 50% lantaran melonjaknya jumlah pembeli dibandingkan hari normal. Diprediksi jumlah pembelian akan terus melonjak hingga pergantian tahun. Meski demikian, pembeli tahun ini nampaknya tak seramai tahun lalu, lantaran beberapa warga lainnya sudah berlibur keluar kota. Tim Liputan iNews melaporkan.